Oke game ketiga DMT melawan Falcon Btw sekali lagi makasih ya anak Tuyulz Boss DMT Assalamualaikum kamu Thank you ya Eh Jumpe Eh pake Jumpe sih gila loh Tubang anak Tuyulz komen Mana? Ya udah menang Kalo Apis tukang Bukan gak sih Emang beter ini guys? Toshis udah dapet ini ya dapet konten tadi Udah angkara Toshis angkater Toshis tadi Ya udah ngegocek Itu bener cuo anak Tuyulz co Bergabung 10 tahun lalu men Serius Bukan ya Bener gak sih itu? Bukan Serius kalian Yang asli anak Tuyulz Oh tau kuhui ya Malasin banget Hansin dari Freddy Zangfei first pick Freddy Sun Menki di band Waktu awal awal Anno kan Serius mana nih yang Auri ini? Gua sih gak tau yang Auri ya Yang paling top tier itu Yang paling Ben Dolia Liubang Minky Hangshin Terus gue coba kan Arli Gila Kalah-kalah mulu gue Masih auran janggo kok Gak masalah guys Dharma Ben Berkali-kali Belong Gue sih berharap si Cipeng main Guanyu ya Ingin butuh jam terbang sih Nes Butuh jam terbang iya Makanya Tapi masasih ya Yang lepas ya Biasanya masuk ke dalam painting face Diambil sama Falcon Tapi mas Menurut aku Masih bisa Bawa Minky Langsung gak sih Peng Peng Please Peng Guanyu Peng Ayolah Peng Masih bisa banget Gak masalah sih Karena kemarin inget gak sih Kayak Ada counter meng-counter Tapi lu bawa burst buat Lagi-lagi Nge-delete Eliminate Iya Masa jungle Luna sih Gak mungkin Jungle Luna gak sih Mentok-mentok paling Dune Dia ngambil jungle bisa banget Kalo mau Walaupun emang ke counter sama Musashi Mungkin ya Kayak hero-hero rasil ya Mungkin Dune masih oke Tapi emang ke counter dikit aja Sama Musashi Kalo misalnya mereka mau ambil Gunmo Masih oke banget sih Atau sangguan Gunmo juga oke Kalo sangguan Gak sangguan Agak susah kayaknya Karena Princess Mose ya Iya dan emang temannya juga lagi Susah Angela sama main Ini jadinya Augren Jungle Augrennya bukan class Augren Jungle Angela emang harus dapet space Mosey lagi Jelak sih ini Dominator ya Mosey Lady Sun Kayaknya kalo ngomongnya gini Dan berarti Augrennya jungle ya Buat Freddy ya Iya Wah gua suka sih nih Gua suka banget Untuk draft dari Dominator Sejauh ini ya Dan Mosey Bahasih bau Mosey lu 3 game betul-betul Walaupun di role yang berbeda ya Tapi sama sih Maksudnya ininya ya Rom ya sekarang ya Gua suka draft kanan lagi Svalkon Di pertama dong Dari draft gua Serius Gua Dari draft ya Gua tim Mosey Gua suka draft kanan Dari draft Tapi kalo lu buka hati gua Hati ku Dominator bro Let's go Let's go Dominator Gua ngapun draft lu apa Lu mau pick Mengyaming Apa kek Let's go bro Game terakhir Sesuai prediksi gua guys 3-0 Atau justru malah Falcon yang sudah evaluasi cepat Dan bahkan tadi terdengar ya Jadi ruang playernya Falcon ini sebelah meja caster banget Teriakan demi teriakan sudah terdengar tadi Itu dia Semangatnya mereka Semangat banget harus banget semangat buat ambil Berarti kalo dia menang ini Dan mereka bakal keamankan top 6 bakal ditunggu Lawan siapa deh guys Yap Vitalis ini DMT lawan Di arah tengahnya Lagi-lagi Bobby Terus ya Yang akan mengisi sedangkan Arlinya yang bertemu dengan Princess Frost Di arah bawah Tidak bermain cukup rusuh dari Arli ya Ini bocil-bocil Falcon suka banget Lady Sun Sama Mozy Dimit co Aneh banget guys Harusnya lu di bawah Siksa Arli Aduh 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 Kalian tau gak alasan kenapa Farmland Dimit guys Cuma ngepok aja ya Ini Kayaknya Mungkin tembanya bisa sama kayak game kedua yang tadi ya Kayak mereka coba Aneh banget co nih Mungkin dari area Thailand Atau mungkin di lima menit pertama kekasih Meta Arab emang harus gak di coach sih Coachnya juga sok-sok galak ya Lah Jatuh ke wawah Gimana Cipengs Cipengs Udah juga aware sih Ini banyak anak juga ada bijut ya Palu gua pengen sama anak tuyul Kalo gitu Peng Eh Lu Juga di pick off Karena memang ada rotasi yang dibawakan oleh Falcon Dominasi yang dibawakan oleh pemain-main Falcon di awal Mereka coba untuk invasi dan itu works gitu Eh 3-0 please Tapi memang sih Jangan kecewakan anak tuyul men Wah nih Sayang sih ini atasnya kalah by one Terus kayak er juga mati Ini bahaya banget early nya jadi Aduh aku bikin tempohnya banget sama kayak game yang subliminal Tapi ternyata enggak ya Ya ngeri Kena kesalahan sedikit dengan by one Dia agak tinggi dengan by one Terus ini masih ada pertukaran saja Sih Mereka Terkena dua orang Ya lu Eh Eh kenapa ini Eh Eh kenapa ini Nice Nice Mengambilkan satu lagi pertukaran tapi langsung di trade satu untuk dua Aduh mak jeng Itu posisi dari ranking juga Mereka yang langsung ini Jadi yang enak banget Jadi yang enak banget Dengan juga Meskipun dia belum punya winter isir Tapi Lagi-lagi bakal ngeganggu banget Buat dominator Eh janganlah janganlah blunder bro Tokoti mau comeback anjir Lebih santai gak sih mainnya ya kayak nol-nol itu bagus banget bagi dominator sekarang udah nggak ada udah pasti dipegang sama yang ini ya mana dan kenapa nggak di flash aja ya dari gua gua gatel banget liat kayak masih ada flash tapi tetep kayak dipaksain kedepan Oke kena stun juga dari Ray mungkin nih jadi nggak sempet untuk flash dan langsung ngeburst juga udah dual to death masih musesinya langsung masuk ya nggak sempet ya ya BO5 ini penentuan kayaknya nggak penentuan sih kalau bisa 3-0 aja bro udah sekarang bawahnya musashi yang dimana invasi dia awalnya juga bisa jalan-jalan dari pemain-main Falcon dan sementara wawah kan pasti bakal ini ya bisa nahan lainnya sama chipeng jadi harus agak hati-hati menurut ini harus mulai lebih apa guys santai santai arti gamenya lagi-lagi dipegang santai bro ya tolong ya dan ini membuat pressure demi pressure dan bahkan diarah bawahnya yang walaupun sudah ada pergerakan dari di daerah bawahnya mulai nah semua juga depannya yang terkena ada di sana pelan-pelan pelan-pelan santai santai mendapatkan sedikit pundi-pundi gold dan bahkan Ray nya of flashnya lagi cooldown ternyata santai ya santai ya santai ya tapi masih bisa didot sama Toshi tadi dengan satu bom Apple dan saya jadi nggak ngenain ke arah siapapun dan nice backup juga datang dari Freddy tadi no ya bagus banget rotasinya dari bagian samping ya masih jadi awalnya enggak kena skillnya masih kembali dengan pas banget posisi daya gampang di takedown ini kesempatan udah masih dapat ya ada dua smite out bersih koning ya Allah ya Misa FF nya dapetin smite ya Musashi walaupun terkena outburst dua smite dan maka tidak sempat dia pikir tadi bisa itu diamankan sama pemain-pemain dari dominator ini malah FF yang dapetin bahkan ayo menang comeback terus kademt enggak tahu sama seperti di game yang sebelumnya mereka sempat megang tempo di early dan terjadi lagi di game yang ketiga gua rasa dominator memang harus agak sedikit bersabar mungkin fokus juga buat dari freddy nya dapetin item dulu pelan-pelan pelan-pelan itu harus ada call one two three smite kayaknya wajah dan outburstnya harus terus net terus net eksek posisinya Musashi sih di depannya banget depannya Zangviknya banget jadi dikit-dorong dikit-dorong tapi dikit-dorong masih bisa nge-reach dari smite nya karena ada yang ngedorong kedepan ada yang ngedorong kesamping jadi dia bagi kesamping bubi bubi-bubi eh musashi ya Allah 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 ya tiga poin gel dan mungkin empat oh ternyata diamet karena Ray tapi di satu fight yang bener-bener fatal banget terhadap anak-anak dominator wah gila sayang banget dari faddy dong udah mau masuk juga tahan sama bisa 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 bagus banget dari Ray backupannya jadi kayak kepisah banget tadinya Toshi dan juga jalan ya nolah please janganlah jangan kalah kak dominator tolonglah ya memang ada Mozi juga yang buka tingin set the box jadi enggak udah ketahan pemain-pemain dari dominator aku lebih suka draft kanan sih guys kali makeramat emang faktanya menciptu kathrin akhir-akhir ini draft kanan ayah lebih like bro ya Allah guys ya Allah masashi astaga lagi-lagi terjadi moma tercipta untuk anak-anak falcon tiga orang down dan ini ngebuat dominator mulai terdominasi oleh anak tim falcon waduh waduh FF nya punya power spike emang di gini sih guys tiba-tiba yang dia punya ya itu gak disangka timing blad restnya gak disangka sama-sama sama dominator dia miskal aku asing banget jadi ya jadi yang bikin mereka kalah berkali-kali dalam fake-nya ditabrakin lu sama falcon ya iya ini pasti bakal megang tempo kayak gini terus no sampai nanti mungkin dominator ya semua berawal dari jipeng ngeblunder cok jipeng tolonglah peng lu ganteng tato-an mulet masa kena first blood peng itu nge-split empatnya bakal jalan barengan apalagi mereka juga cipeng ku tolong lah cipeng dari seorang ray winter seasonnya juga bakal dipakai jadi memang terlalu banyak efek CC yang harus ditahan memain-main dari dominator ini lima ribu guys mungkin bironnya ya karena yang kepisah sendirian posisinya lagi berat banget buat demetra untuk nabraknya 5 lawan 5 ya lagi kalah banget goldnya harusnya biron lawan Arly menang Arly guys ya bukan ini bukan tipe hero yang kayak tadi punya derma buat cari momennya ini sudah 6600 gold yang didapatkan oleh musyasi nya semakin tebal kembali blazing cape pun ga langsung dijadiin masih bener-bener dia lebih memilih untuk itu deh blood rage nya ngubah segalanya di dua momentum fight dan mereka mencoba untuk mendapatkan outer tower di arame tapi tampaknya tidak ada wave masalah ulti zangvix ya untuk menahan kembali menunggu juga offernya datang tapi ini masih belum enhance iyo suaranya error nice banget nice banget el let's go el eh musashi eh musashi mengacak-acak lini pertahanan dari dominator eh musashi mencoba pertahanan dari freddy tapi ga bisa double kill li amankan falcon masih bisa untuk dapetin keuntungan yang begitu besar karena FF nya dia timpon dan bukan dihulangan jauh sebagai kortan yang ketiga wah FF nya problem banget gila bisa kayak gitu ya di depan berkali-kali lama banget dan ga ada yang pengen divin peng tadi gua udah bilang peng one you peng one you pengen tuh hero jelek cok oh dan ini yang bener-bener harus di waspade walaupun memang tadi targeting nya karena seorang ray tapi tetep pertukarannya masih terlalu banyak sih untuk dominator lihat replay nya disini dia connect dia langsung ngeburst juga sempurna zimbrilliance tapi kita lihat disini sabar banget 2 zt langsung kena 2 itu ah ini tapi unlucky sih momennya bener-bener ketika dia ngincer ke arah L nya L nya juga lagi dempet ke farm lane nya ini FF tau gue ini kan guys dari KPL kan jadi emang emang enak banget sebenernya itu buat FF bisa mah dipakai dulu oh jauh banget sih network nya jauh banget ini perbandingan jungle nya aja 3000 lebih perbandingan effort jungle nya aja jadi kayak au ground disini ga lagi bagus buat mencap larmusasi apalagi emang counter nya juga iya tadi aku pikir bakal ini tau ga sih bakal au ground nya buat si chipengs tadi ya karena biasa kan chipengs memang yang pegang au ground ya iya iya ternyata ditukarkan dan aduh cok kenapa gini guys lebih lebih pasif ya main au ground nya ga sebar-bar dengan hansin nya atau bahkan kayak easer nya ga terlalu banyak pergerakan yang bisa diciptakan justru malam maksudnya emang emang hero opet tapi sih emang oleh anak-anak dari tim falcon sudah hampir level 15 shadow overlord juga sudah mulai datang zeg были iya layin ya mati rata sama Bobby waa allo iya Allah lagi semuanya tumbang Cimamo wadhan Ace untuk Falcon Dominator susah banget ini efek bener-bener problem nol kayak garing beri-beri sang instang kecil dikenal gak sih kak DMT edelah nggak apa lagi giveaway segame nggak apa lagi aman-aman udah banget karena emang musim aja nggak apa bro dipukulin sama Toshi butuh waktu lama banget jadi licin masih muda tank di licin banget susah banget target ini juga bagus sih ini belakang terus nengen Oh sihnya ya bener-bener kayak buat nge-baiting itu kayak oke darah gua sekarang ayo incer gua majuin gua belakangnya dipencet temen-temen yang nge-follow up deh bisa apa cuma bisa pasrah bro harusnya bisa juga jauh tapi aku masih percaya ini bisa kembak ya asal musasnya sekali aja mati tapi di tangan Arlie butuh bener-bener main defensive banget dari dulu ya terus sekarang mereka nggak bisa lagi coba cari gerakan agresif banget kalau bisa kebelakang jadi kayak pisahin satu mungkin ff-nya pun nggak masalah jadi kayak diajar rame-rame di depan tower kalau bisa 12000 udah bikin overlay pet mel juga lagi please 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 dan satu menit untuk berikutnya itu membuat dari belakang udah ready banget dan bahkan kita lihat ini akan membuat dari anak-anak falcon juga mengincar bahkan tidak ada way sekali aja beli-beli beli 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 ada satu titik rumput yang sudah mulai menunggu juga kalau misalkan mau dibuka oleh seorang L tapi momen seperti apa yang akan tercipta flank akan mungkin ayolah musasi please sangka kasih nah di mana outburst ya baru dikuatkan sekarang tapi agak sedikit leh temen-temennya udah termasuk bahkan dia sendiri juga akan hilang dua orang hilang terlalu lama flangnya L pun sendirian di depan dan harus ter-shutdown tiga orang hilang dan mungkin mereka akan komit karena depan toshinya pun diincah ff biar depan mencoba untuk mendapatkan satu poin kill tapi tidak bisa masih ada atom storm didorong dengan payungnya tapi tidak ada wave menunggu wave selanjutnya apakah ini akan menjadi endgame untuk anak-anak dominatat si pomo ini FF masih punya dual to the dead sih jadi Toshi harus berhati-hati tapi itu dia dual to the dead tak mau langsung Toshi dan FF kali ini bersama dengan kawan-kawan falcon membawa kita menuju ke dalam yang topat janganlah ngeremaikan DMT tolong anak tuyul tolonglah marahin itu para playernya anak-anak tuyul Astaghfirullahaladzim jangan ngeremaikan bro ges gesih kindu fatal